Halo teman-teman, semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini Bakaro Movie akan mengisahkan alur cerita film dengan judul Ninja Assassin yang rilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan kehidupan para ninja yang berasal dari klan Osunu. Awalnya, semua orang mengira bahwa Osunu klan hanyalah mitos belakai yang hidup dalam masyarakat selama ratusan tahun. Tetapi mitos itu adalah sesuatu yang nyata bagi Raizu sebagai pemeran utama film ini. Film yang disutradarai oleh James Priguo ini, ponon hanya menelan biaya sekitar 50 juta dolar. Namun film Ninja Assassin layaknya film laga pada umumnya, menampilkan adegan-adegan menegangkan. Siapkan diri anda dan selamat menyaksikan. Di awal film disajikan seorang pimpinan Yakuza muda yang berlokasi di Osaka sedang ditato punggungnya. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditato. Tukang tato mengatakan kalau ada orang yang merasa kesakitan saat ditato maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Dipinan Yakuza itu kesal dan merasa terhina. Kemudian datang salah satu bawahannya membawa sepucuk surat yang berisi black sun atau pasir hitam. Si tukang tato ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat. Hal itu menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Orang tua itu menceritakan kalau dulu seseorang juga pernah menerima amplop yang persis sama berisi pasir hitam. Si kakek tua kemudian menunjukkan bekas luka di dadanya. Pria itu mengaku beruntung karena jantungnya tidak seperti orang kebanyakan dan terletak di sebelah kanan. Di tengah dadanya terdapat tato ninja untuk mengingat kejadian mengerikan itu. Para Yakuza pun tertawa mendengar tentang ninja di era modern ini. Lalu tiba-tiba kepala salah satu anggota Yakuza itu terbelah. Mereka semua kaget dan ketakutan. Mereka berteriak. Lampu-lampu padam. Berdengar suara pedang mengayun di mana-mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu para anggota grup Yakuza itu tumbang. Si pimpinan Yakuza menembakkan pistol kemana-mana saking paniknya. Saking takutnya dia mengatakan akan membayar berapapun kepada ninja yang dihadapi asalkan jangan membunuhnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pria tua mengatakan kalau sia-sia bernegosiasi dengan makhluk ini karena mereka bukan manusia melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Dalam situasi tegang, tiba-tiba tangan si pimpinan Yakuza itu putus lalu kepalanya ditebas oleh senjata tak terlihat. Dia pun tewas seketika sangat mengerikan. Kemudian dari balik bayangan muncul sosok ninja yang dimaksud. Ninja itu berjalan mendekati si pria tua dengan mata yang dingin. Sang ninja tanpa basa-basi langsung menebas si pria tua. Sin berpindah di kota Berlin. Di markas Hropo seorang agen penyelidik yang bernama Mika Goretti menemui atasannya yang bernama Rian Maslow. Ia memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800 oleh anggota klan ninja Osunu. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Kunito Musikiaki di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 4,15,3 kg emas kepada klan Osunu. Di mana setelah itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Jumlah itu sama dengan rumor yang beredar di mana ada. Kelompok Yakuza membayarkan 40,5,3 kg emas. Kepada klan Osunu yang berujung, pembantaian klub Yakuzae berlokasi di Osaka sebelumnya. Mika berpikir klan ini berusia ribuan tahun dan tidak pernah berubah dalam menghargai nyawa buruannya. Kemudian Mika menelusuri lebih dalam lagi. Mika menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia, Sukov, dengan klan Osunu. Sehari sebelum pembunuhan terdapat transfer misterius dari Bank Shanghai berjumlah. Sama persis dengan nilai 4, 15,3 kg emas saat ini. Mika mengatakan kalau klan Osunu bukanlah mitos tetapi nyata. Tren itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Mas Long merasa semua hal ini tidak masuk akal. Dia belum bisa mempercayainya. Sin berpindah di sebuah lokasi penyewaan mesin laundry. Terlihat seorang pria yang sedang mencuci pakaian. Di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada pria itu. Saat pria itu mendekatinya dia bertanya kamu dari klan mana dan sedang apa kamu di Berlin. Sang wanita terlihat kaget kemudian wanita itu langsung menyerang si pria. Terjadi pertarungan di sana menggunakan pisau kecil. Lalu saat pemilik laundry memeriksa keadaan dia menemukan hal aneh. Di salah satu mesin laundry miliknya keluar darah. Di dalam mesin laundry terdapat tubuh manusia yang tewas di dalamnya. Sin berpindah ke tempat Mika. Mika dan Mas Long terlihat makan siang bersama di pinggir jalan. Mas Long mengatakan kalau dia telah menyelidiki lebih lanjut temuan Mika atas tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu. Dengan informasi jaringan KGB Rusia miliknya dia menemukan sebuah laporan milik agen KGB berpangkat tinggi yang bernama Alex Sabatin. Laporan itu membahas kemungkinan beberapa pembunuhan politik dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih yang disebut Sembilan Klan. Mika bertanya bagaimana nasib Alex Sabatin, Mas Long mengatakan kalau agen itu diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Mike akhirnya lega, Mas Long percaya dengan hasil penelitiannya. Sin berpindah ke pria yang tadi terlihat di tempat laundry. Dia bernama Raisu. Raisu memasuki apartemen miliknya. Di dalamnya terdapat berbagai persenjataan ninja. Raisu adalah seorang ninja. Di dalam apartemen, Raisu teringat dengan masa lalunya saat pimpinan Klan Osunu. Lord Osunu memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan anak-anak murid lainnya. Di memori yang lain terlihat Lord Osunu menyuruh para murid untuk memuasai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, haus termasuk anggota tubuh darah dan kulit adalah hal yang harus dikuasai. Kemudian Osunu terlihat menyayat telapak tangannya dengan pisau lalu. Kemudian dia menggendam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Lalu saat dibuka luka sayatan, di telapak tangannya telah hilang. Sembuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan Klan Osunu. Itulah jalan ninja mereka. Siang hari terlihat Raisu telah berhasil melumpuhkan temannya di dalam sebuah pertarungan. Osunu mengatakan kalau hidup adalah pertempuran. Raisu yang tadinya anak jalanan yang dibuang orang tuanya, dia berjuang bertahan hidup hingga akhirnya bisa menang. Karena dalam pertempuran saat melawan musuh harus tanpa keraguan atau belas kasihan. Untuk bertahan, harus belajar untuk tidak takut. Raisu dewasa selalu berlatih menguasai tubuhnya. Kemudian memori kembali ke masa lalu di mana Raisu kecil harus berjalan di lantai khusus agar bisa berjalan tanpa suara. Saat Raisu kecil gagal dan lantai hitung, mengeluarkan suara. Osunu kemudian memukul kaki Raisu kecil hingga berdarah-darah. Malam harinya Raisu tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu terlihat salah satu teman Raisu yang bernama Kiriko mengobati luka-luka di kaki Raisu. Luka-luka itu terus membekas hingga Raisu dewasa. Sin berpindah ke tempat Mika yang menemui Nyonya Sabatin. Dia adalah istri dari Alex Sabatin, seorang agen KGB yang membuat laporan keterkaitan kematian Perdana Menteri Rusia dengan sembilan klan. Nyonya Sabatin mengatakan kalau dulu laporan Alex menimbulkan masalah pada karirnya. Setelah laporan Alex mencuat, kini sikapnya tidak seperti biasa. Alex terlihat ketakutan. Dia memasang kunci di setiap celah rumahnya. Alex memasang kamera dan sensor gerak di segala tempat. Alex memasang lampu di mana-mana, tidak boleh ada bayangan, kata Alex. Suatu hari ada seorang pria datang ke rumah Alex, mereka berbincang sesaat lalu pergi. Nyonya Sabatin mengatakan kalau Alex dulunya seorang prajurit anggota intelijen Rusia. Alex bukanlah pria yang mudah takut. Lalu saat Nyonya Sabatin menemuinya, Alex terlihat ketakutan yang luar biasa yang terpancar di matanya. Lalu Alex berdiri mengatakan kalau Alex sangat mencintai istrinya. Nyonya Sabatin mengatakan bahwa Alex sudah meninggal. Sebelum dia meninggal terjadi insiden lampu mati dan Nyonya Sabatin tidak mau melanjutkan ceritanya lagi. Nyonya Sabatin kemudian memberi kepada Mika berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex. Setibanya di rumah, Mika membuka berkas milik Alex. Di sana terdapat berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Lalu terdapat kaset rekaman CCTV saat disetel terlihat wajah Raizu di dalamnya. Sin berpindah di apartemen Raizu, dia terlihat berlatih menggunakan pedang dan kusarigama. Terlihat amarah dalam dirinya. Raizu kemudian teringat dengan masa lalunya. Saat dia menginjak remaja, Raizu bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya Raizu bisa mengendalikan pertarungan. Namun lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya bisa mengalahkan Raizu. Kemudian Osunu mendekati Raizu dan mengatakan bahwa apa yang dia rasakan bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Lalu Osunu menekan bagian dalam perut Raizu dan mengatakan kalau inilah rasa sakit yang sebenarnya. Raizu terlihat berteriak kesakitan. Osunu menyuruh untuk bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba, rasa sakit itu tidak kunjung hilang. Pagi harinya saat Osunu menemui Raizu, terlihat Raizu sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Sin berpindah ke tempat Mika. Di kantornya Mika ditemui oleh agen Sabranski. Dia menanyakan apakah agen Maslow bertingkah aneh belakangan ini. Sabranski mengatakan kalau beban kerja yang berat bisa membawa stres dan kealahan mental. Mika kemudian menemui Maslow. Ternyata Maslow juga ditemui oleh agen Sabranski dan menanyakan hal yang sama terhadap Mika. Mika mengatakan kalau ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus sembilan klan ini. Maslow mengatakan kalau kasus ini bukanlah kasus sembarangan. Banyak orang-orang penting dunia terlibat di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk lebih berhati-hati. Malam harinya Mika pulang ke rumah meneliti berkas laporan milik Alex. Di sana tertulis di dalam gulungan kuno di abad 14. Seorang kejelajah muslim yang bernama Ibnu, Batuta mengunjungi salah satu dari sembilan klan tertua yang bernama klan Pasir Hitam. Di dalam sidot terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan bersalju, Ibnu Batuta melihat perayaan makan malam di ringgi pertunjukan pertarungan bela diri dua bocah kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Sin berpindah ke tempat Raisu. Saat di perjalanan, Raisu teringat masa lalunya bersama Kiriko. Terlihat Kiriko memotong tali bonsai. Raisu melihatnya mendekati Kiriko dan mengatakan kalau Kiriko akan dihukum karena tindakannya. Kiriko mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka tumbuh. Raisu menjawab kalau pohon tidak punya jantung. Sedangkan menurut Kiriko semua makhluk hidup mempunyai jantung. Raisu lalu menjawab lagi kalau dirinya tidak mempunyai jantung. Kemudian Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raisu lalu mengatakan kalau Kiriko mampu mendengar detak jantung Raisu. Dan mengatakan kalau jantungnya merindukan Raisu. Raisu pun tak percaya. Kiriko kemudian menyuruh Raisu mendengarkan detak jantungnya. Kemudian di suatu waktu Raisu terlihat ditutup matanya oleh Osunu. Raisu harus bisa hidup tanpa indera penglihatan selama setahun penuh. Raisu bertarung dengan hanya mengandalkan indera pendengarannya. Awalnya Raisu belum bisa menyesuaikan diri namun kemudian indera pendengaran Raisu mampu meningkat tajam dan bisa bertarung tanpa melihat. Raisu mampu mendengar gerakan lawannya dan dapat mengalahkannya. Malam harinya saat istirahat dengan kemampuan indera pendengarannya. Raisu mampu mendengarkan detak jantung Kiriko yang berdetak sirama dengan detak jantungnya. Raisu pun tersenyum. Di lain kesempatan Kiriko terlihat mampu mengalahkan lawannya. Di dalam pertarungan kemudian, Osunu memerintahkan Kiriko untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Namun Kiriko menolaknya. Osunu kemudian melukai pipi Kiriko dan menghukum Kiriko. Malam harinya, Raisu yang kasihan menemui Kiriko di dalam kotak hukuman. Raisu memberikan air minum kepada Kiriko yang terlihat kehausan. Pada suatu malam terjadi hujan lebat. Raisu melihat Kiriko sudah tidak berada di tempat tidurnya. Raisu kemudian mengejar Kiriko yang hendak kabur. Raisu berusaha menghentikan aksi Kiriko karena akibatnya akan fatal. Namun Kiriko tetap melanjutkan aksinya untuk kabur karena hidup yang sebenarnya berada di luar sana. Kiriko kemudian melanjutkan aksinya naik ke atas dinding untuk kabur dari tempat itu. Sin berpindah ke Raisu dewasa. Dia terlihat berjalan membawa foto Mika dengan tulisan alamat di belakangnya. Sementara itu di tempat Mika, Maslow memperingatkan Mika akan bahaya yang mengintai mereka. Karena Maslow tidak pernah dicurigai seperti sekarang selama masa karirnya. Dia diperiksa oleh provos pertahanan dalam negeri. CIA dan lain-lain berdatangan. Buang kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan rumah Mika tengah terjadi pemadaman listrik. Di dalam rumah gelap gulita, disangka Mika menemukan amplop putih yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Tak lama kemudian terlihat seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya dan tertahan oleh sesuatu. Ternyata ada dua orang ninja di sana. Terjadi pertarungan antara dua orang ninja itu. Mereka bertarung di dalam gelap. Terlihat salah satu orang ninja berhasil dilumpukan kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi yang datang. Mereka tidak akan berhenti sampai Mika mati. Suara itu mengatakan kalau dia akan membantu Mika. Kemudian muncul sosok manusia dari balik bayangan. Dia adalah Raisu. Dia yang menyelamatkan Nyawa Mika. Mika terlihat mengenal Raisu dari rekaman CCTV. Raisu kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian kembali ke memori masa lalu. Terlihat Kiriko yang kabur, mampu ditangkap kembali oleh Takeshi. Kiriko kemudian diikat di tiang di dalam markas ninja dan Usunu memerintahkan Takeshi untuk mengeksekusi Kiriko. Takeshi yang mengetahui ada hubungan spesial antara Raisu dan Kiriko terlihat tersenyum sinis. Dia kemudian menusuk jantung Kiriko dan mengakhiri hidupnya. Di dalam mobil, Raisu mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka. Para ninja memburu mereka dengan mengendus aroma tubuh seperti seekor serigala. Mika kemudian menyadari kalau Raisu juga mestinya menjadi orang yang diburu oleh plan Usunu karena sesuatu hal. Raisu kemudian teringat masa lalunya di saat dia pertama kali mengembang tugas sebagai seorang asesin. Dia ditugaskan Usunu untuk membunuh seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya di dalam toilet. Raisu menemui orang itu dan langsung menusukkan pisau ke leher targetnya. Namun targetnya ternyata terlalu kuat dia masih bisa melawan. Terjadi pertarungan senyik di sana namun dengan kemampuan yang dibilikinya. Raisu berhasil membunuh orang itu dan menyerahkan arloji sebagai bukti bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Di atas sebuah gedung Usunu menyuruh Raisu menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang asesin. Kemudian Usunu memerintahkan Raisu mengeksekusi seorang wanita. Dia adalah anggota klan yang juga mencoba untuk kabur sama seperti kiri kodahulu. Bukannya mematuhi perintah Usunu, Raisu yang muak malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Usunu. Usunu yang murka memerintahkan anak buahnya membunuh Raisu. Terjadi perkelahian antara Raisu dan para ninja Usunu. Raisu terlihat tak berdaya dan terkena sayatan berbagai macam senjata ninja. Raisu pun terjatuh dari atas gedung. Raisu dan Mika kemudian masuk ke sebuah penginapan. Raisu menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti bajunya. Setelah itu Raisu membawa rokok di dekat tubuh Mika agar aroma tubuhnya berganti. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mika kemudian mengajak Maslow untuk kemudian ke tempat yang tersembunyi. Raisu kemudian merasakan kejanggalan dan memperingatkan Maslow bahwa akibat ulahnya akan banyak nyawa berjatuhan. Mika terlihat bingung. Lalu tak lama kemudian muncul banyak sekali tentara dari berbagai sisi menyetrum Raisu dan menangkapnya. Maslow membawa Mika dan Raisu ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raisu di dalam sebuah selah. Mika yang kebingungan meminta kejelasan kepada Maslow. Buang-buang takkan ada seseorang yang berkuasa memerintahkannya untuk menangkap Raisu. Maslow tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Maslow memberi Mika sebuah alat pelacak untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Maslow bisa melacak keberadaan Mika. Mika kemudian mendekati Raisu dan memberi Raisu beberapa teguk air mineral. Raisu memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. Mika kemudian memberitahu Maslow tentang acaman para ninja. Maslow dan tim yang bersenjata lengkap menganggap remeh, kata-kata Mika. Lalu tiba-tiba lampu padam. Mika langsung berlari menuju Raisu. Di dalam kegelapan para tentara berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Di atas mereka telah bersiap-siap para ninja untuk menyerang para tentara itu. Satu persatu tentara itu tumbang diserang oleh para ninja yang bergerak dalam gelap. Para ninja juga terlihat menyerang tentara yang ada di dekat Mika. Lalu Mika mengambil kunci setelah ditubuh tentara yang tewas dan membuka rantai yang mengunci Raisu. Terlihat sosok bayangan memasuki ruangan Raisu tepat waktu saat tangan Raisu berhasil dibuka kuncinya. Dia bisa menghabisi ninja di dekatnya. Saat Raisu dan Mika berjalan keluar ruangan terdengar senyap sekali. Raisu kemudian menyuruh Mika menunggu dan Raisu pun menghilang dalam gelap. Terdengar suara pertarungan tapi tidak terlihat sosok Raisu. Lalu kemudian tampak Raisu dan seorang ninja bertarung. Raisu berhasil melumpuhkan ninja itu. Di lain tempat Masol berjuang menyelamatkan diri dari serangan para ninja. Raisu kemudian menyuruh Mika mengambil mobil yang berada di dalam parkiran. Saat Mika pergi muncul puluhan ninja dari balik bayangan. Mereka pun bertarung. Raisu melawan puluhan ninja keren Osunu. Raisu terlihat mampu menghindari setiap serangan-serangan yang ada. Dia menghabisi para ninja itu satu persatu dengan kemampuan bertarung ninja berskil tinggi. Raisu masih sanggup bertahan. Kemudian terlihat semakin banyak lagi ninja berdatangan. Raisu yang mulai kelelahan terluka oleh sabetan pedang. Raisu melompat menghindari serangan para ninja. Di tempat lain, Mika yang sudah berada di dalam mobilnya mendengar suara-suara aneh. Lalu muncul pisau ninja menembus kaca mobilnya. Ia pun menginjak pedal gas dengan panik. Di jalanan Mika dihadang oleh banyak sekali ninja dan beruntung dia berhasil loros keluar dari gedung itu. Raisu yang terluka mencoba menyelamatkan diri dan melompat keluar dari gedung. Raisu berlari di jalanan kota Berlin. Para ninja masih juga mengejarnya. Terjadi pertarungan di jalanan. Suara ninja berhasil merobat perut Raisu. Dan Raisu pun tumbang. Lalu muncul Mika menabrak ninja itu. Mika kemudian menyelamatkan Raisu. Mika bermaksud membawa Raisu ke rumah sakit namun Raisu menolaknya. Mika kemudian membawa Raisu ke dalam sebuah penginapan. Raisu terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Teri luar penginapan, Mika melihat beberapa bayangan memasuki ruangan tempat Raisu terbaring. Beberapa menit kemudian kepolisian datang berbekal arat pelacak milik Mika dan hanya menemukan Mika terduduk sendirian. Para ninja membawa Raisu pergi. Di dalam kotak hurungan, Raisu mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Osunu. Luka-luka itu menutup satu persatu dan tibalah Raisu di markas klan Osunu. Dia dibawa ke hadapan Lord Osunu, pemimpin klan. Osunu berkata awalnya dia mempersiapkan Raisu sejak kecil untuk menjadi penggantinya memimpin klan. Namun sekarang akibat olah Raisu, Osunu berniat mengeksekusi Raisu karena telah mempermalukan nama baik klan. Malam harinya, Raisu diikat di tiang bersiap untuk dieksekusi. Osunu melampiaskan kemarahan kepada Raisu ketika menekan perutnya. Raisu merasakan sakit yang luar biasa dalam siksaan itu. Takeshi menyadari kalau Raisu membawa alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya. Tiba-tiba muncul para tentara pasukan yang dibawa Maslow dan Mika datang menyelamatkan Raisu. Raisu ternyata telah menunggu mereka. Mika kemudian melepaskan ikatan Raisu. Terjadi pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja. Para ninja terlihat mampu mengatasi ancaman dari para tentara yang menyerang. Lalu Takeshi memasuki sebuah ruangan. Di dalamnya sudah terdapat Raisu dengan dua pedangnya siap bertarung. Takeshi menyuruh empat rekannya menyerang Raisu. Lalu terjadi pertarungan ninja tingkat tinggi. Raisu terlihat sanggup menumbangkan mereka satu persatu. Kini jendiran Takeshi yang melawan Raisu. Takeshi terlihat cukup kuat. Mereka berdua bertarung di antara kobaran api. Raisu mengenang kembali ketika Takeshi mengeksekusi Kiriko. Aparah Raisu semakin membara. Raisu secara bertubi-tubi menghajar Takeshi. Takeshi akhirnya tewas di tangan Raisu. Kemudian Raisu menghadapi benteng terakhir klan Osunu yaitu Lord Osunu. Osunu yang telah menguasai teknik pertarungan ninja mampu menghilang dalam gelap dan menyerang Raisu dari arah yang tidak diduga. Raisu mengambil sebuah pedang dan mencoba untuk melawan Osunu. Terjadi pertarungan ninja yang sangat brutal antara Raisu dan Osunu. Meskipun penuh dengan luka, Raisu masih berusaha terus bertarung dengan Osunu. Di saat Raisu akan menyerang, Osunu kembali menghilang di dalam gelap dan dengan kecepatan ilmu ninja yang dimilikinya, Osunu mampu menjatuhkan Raisu. Di saat Osunu akan menusuk Raisu, Mika menembaknya dari belakang. Raisu menyuruh Mika untuk lari namun terlambat. Osunu terlihat menghilang di dalam gelap dan muncul di belakang Mika. Dengan mudah Osunu menusuk Mika tepat di jantungnya. Melihat Mika tumbang, Raisu menjadi semakin brutal dan menyerang. Osunu secara bertubi-tubi sampai lengan Osunu terputus. Osunu yang sudah tak berdaya kemudian langsung dieksekusi oleh Raisu. Akhirnya sang guru mampu dikalahkan oleh muridnya sendiri. Lord Osunu tewas di tangan Raisu. Lalu Raisu mendengar detak jantung Mika. Raisu pun membopong Mika keluar dari bangunan itu. Raisu mengatakan kepada Maslow bahwa Mika baik-baik saja. Mika memiliki jantung yang spesial yang berada di sebelah kanan dadanya. Tidak seperti manusia pada umumnya. Mika akhirnya siuman. Keesokan harinya di markas klan Osunu, Raisu mengenang kisah hidup bersama teman-teman seperguruan. Sebagian besar hidup Raisu dihabiskan di tempat ini. Raisu melihat ke arah tembok yang dulu dinaiki oleh Kiriko untuk kabur. Ah, andaikan Kiriko masih hidup. Tetapi sayang. Kini Kiriko telah menikmati kebahagiaan surga abadi. Raisu kemudian mengikuti jejak Kiriko memanjat tembok perguruan itu. Di atas ketinggian tembok itu, Raisu melihat pemandangan yang sangat indah di antara pegunungan yang menjulang. Ternyata Kiriko tidak berbohong. Raisu akhirnya mampu menghirup udara kehidupan yang sebenarnya seperti yang dijanjikan Kiriko dahulu. Tarikan nafas kehidupan Raisu di tempat itu mengakhiri kisah film yang mengharubirukan ini. Kawan, penderitaan itu ada karena kelemahan. Namun kelemahan mendorong kekuatan. Untuk mendapatkan kekuatan, engkau harus membenci kelemahan. Kau harus melihat lebih jauh daripada matamu melihat. Mengapa aku di sini? Atau mengapa engkau di luar sana? Jangan mengecewakan dirimu sendiri. Ingatlah setiap bagian dalam hidupmu adalah anugerah terindah yang engkau miliki. Jangan sia-siakan itu, kawan. Banyak hal yang melemahkan. Banyak hal yang menguatkan. Hanya engkau sendiri, kawan, yang dapat menentukan arah hidupmu. Ingatlah sesuatu yang positif akan menyerap energi positif. Demikian pula sesuatu yang negatif akan mentransfer energi negatif. Taburlah kebaikan, kawan, karena kebaikanlah yang akan engkau tuai nantinya. Kendalikan dirimu, kawan. Temukan ketenangan di dalam dirimu. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih, kawan, sudah menonton. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tetap semangat, kawan. Terima kasih. Terima kasih.